Hi guys welcome back to my channel it's Multimotors SHA Oke sekarang ini aku lagi mau jaring mau jalan bareng-bareng beneran ini demo hehehe mendemo tambak dan ikan-ikan yang ada di sana Oke langsung yuk ikut terus Hai perjalanan aku kali ini yee lepas nggak bisa ku ini dia personil hahaha personil penggoguan karena airnya gede jadi kita gogo juga guys gitu itu juga ada maka itu bocil-bocil bagian mandi ini bagian Google Oke dapat sudah kaya lihat dapat atau tidak Udang Terlalu banyak udang ya Oke Lemparan ke berapa ya? Kedua? Ini dia Masih belum ada tanda-tanda Ini kita sedang memburu Nila Tapi karena airnya gede Sepertinya kesulitan Udangnya bisa digogo Cuma nilainya masih dalam pencarian Itu dia Dapat udang Loh Temparan keempat Masih belum dapat sama sekali Ikan kecil pun tidak ada yang menyentuh Jadi Dapat tempat yang lebih baik Dapat yang lebih baik Gain Tapi Dapat Diä Federal Diperfektan Dapat 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 ini jalannya nggak dapet soalnya jalannya jelek dusak nggak dapet sama sekali nggak atau tahun yang mana jaringin g pada bengara ceraja Hai ini ikan sekecil ini kencana apa namanya nih hai 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 mulai hai Ah lasu liar Terima kasih. Terima kasih. Jalanya jelek, jadi banyak yang kabur. Terima kasih. 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 Hai udang selalu udang hai 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 tapi kan paling nggak dapat ikan ini enggak dapat ikan sama sekali layak lu 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 ada sekali ya lari ikannya udangnya saya nggol dong nah itu dia temparan ke-9 Masya Allah apaan Mas ini dia guys curangnya yang aneka Rodin di aduk Wow ikannya sudah mulai gila ya guys ikannya sudah mulai gila dia berlarian kesana kemari diketambahan bocil bocil lubat ini dia lemparan ke-10 sejauh ini sejauh ini masih belum ada ikan ni coba lagi ni ok pelan-pelan jalannya ya yuk lemparan ke-12 ini dia lihat aduh pantuf kabur polai kabur polai nilai sebetulnya kabur polai demang karunga ngerata yang mana gede man nginti ngana suara nah karo krepek terus nikah monsek dikman muhammad kan antep monyi nah karena emang kondisinya jaringnya lagi tidak baik-baik saja ya guys hmm ini kalau kenapa ini hehehe tapi beda beda setadak teman nah hehehe tau le sekale ini dia gak dapet samsek gak tau deh karena jarinya ini jalannya sangat buruk sepertinya jadi nilai itu ikan saja dia gak mau nyentuh selalu lolos karena timah bandul yang dibawah itu wah sangat abeng-grambeng nah ini dia kondisinya kecil dan parah nih nah ini sudah tidak beraturan nah ya kan kita tinggal dulu yang gogo coba kita ikutin aja lah ini dia hehehe 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 buninya ini kelihatan bukak rusak buruk kelihatan dari buninya saja biasanya kalau jala yang di episode sebelumnya itu buninya sangat keras kenceng banget pas jala diterbangkan ya kan sekarang cuman kecil saja frekuensi buninya karena timahnya emang kurang bermasa dan timahnya banyak berkurang ya coba lihat hasilnya apaan nih dapet atau dapet sepertinya ikan ikan pola ya kan nah ikan til ketil ya hahaha hahaha ya beginilah beginilah sama bandeng cok kecilnya locot pola ya payas ikan ikan mujair sama payas dapet satu kecil tuh ini kayak nih niser aduh aduh coba 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 keger ini niser ikannya karena kecil kita taruh lagi biar dia beranak pinak ini emang dasarnya jaringnya saja sih jaringnya saja yang kurang eh kita lihat dulu dapet berapa ikannya enggak enggak wah udangnya banyak ya guys udangnya gede gede guys wow iwak kan anak tidak ada getaran sama sekali ucap ya deh iwak kan tak kira oleh muncuri nga salbut 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 ini dia personil gogonya sudah naik 1 halo pak iwak kan pas dilantar jaringnya kedengaran cuman repayar gitu biasanya kan gede serat kan gitu antep timahnya kurang kebawah timahnya kurang oke coba kita sekarang alih cari ikannya kita pasang jaring guys oke karena kita gak dapet pas ngejalannya kita siasati pake jaring coba kita sekarang pake jaring dan langsung digogo jadi biar ikannya itu nabrak ke jaringnya oke yuk